Pemirsa Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan mengajak masyarakat melakukan deteksi dini kanker guna mencegah terjadinya penyebaran secara menyeluruh. Saat ini jenis kanker yang memiliki jumlah tertinggi di Indonesia terutama pada wanita yaitu kanker payudara sebanyak 65.858 kasus. Kanker menjadi penyebab pematian tertinggi di Indonesia. Untuk itu diperlukan perhatian masyarakat melakukan deteksi sejak dini. Hal ini seperti diungkapkan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Maxi Rendron Donumu dalam diskusi daring hari kanker sedunia 2022 pada Rabu kemari. Selain itu banyaknya kasus kanker di Indonesia bisa dilihat dari laporan BPJS Kesehatan. Menurut data BPJS periode 2020 lalu, tagian untuk penanganan pasien kanker merupakan yang terbesar nomor 2 dengan total tagian mencapai 3,5 triliun rupiah. KMNK saat ini melakukan penguatan terhadap penanganan kanker dengan menunjukkan sejumlah rumah sakit di daerah sehingga tidak terfokus kepada rumah sakit besar di Jakarta. Bagaimana kemampuan kita melakukan deteksi dini. Kita tahu bersama memang kanker di Indonesia ini paling banyak. Kanker itu pada kanker payudara dan kanker leher rahim. Kanker payudara itu tercatat tahun 2020 itu ada 65.800an. Kemudian kanker leher rahim itu ada 34.700an. Jelas dirjen penjagaan dan pengendalian penyakit Kementerian Kesehatan. Faktor pemicu kanker adalah gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok, minum-minuman beralkohol, dan tidak melakukan aktivitas fisik. Tak ketinggalan pola makannya tidak teratur seperti mengkonsumsi lemak, gula, dan garam berlebihan. Agar jumlah pelendita kanker di Indonesia tidak meningkat, maka KMNK terus-menerus mengupayakan promosi dengan cara mengapalkan gerakan hidup sehat kepada masyarakat.